Intro Hidup adalah sebuah perjalanan Berproses mencari tujuan dan arti kebahagiaan Kita semua mempunyai batas Istirahat sejenak untuk lepas dari rutinitas Berpetualang untuk kembali mengenali diri sendiri Menikmati waktu dan mencari inspirasi Terima kasih telah menonton! 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 Masjid Gede Kraton Masjid Gede Kraton Kauman Masjid Gede Kraton Masjid Gede Kraton Terima kasih telah menonton! 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 Di dalam ruangan itu, di dalam masjidnya itu agak kayak filosofi tersendiri, nggak pakai tiangnya atau artinya apa Pak? Sebenarnya kalau saya lebih cenderung itu filosofinya memang filosofi yang cerdas gitu. Kalau tiangnya itu ya sejumlah, kebetulan kan memang dengan saya pikir ini teknik sipil, 6 tiang, kemudian ke barat juga 6 tiang, sini ada 36, kemudian ada 4 soko gurunya di tengah. Sebenarnya ini kalau saya lebih melihat ini penguasaan teknologi untuk penguatan bangunan saja. Saya tidak suka menghubungkan O6 itu rukun impan atau tidak ya. Saya pikir ini tiang-tiang itu, itu penyangga utama dari bangunan ini. Dan itu saling terhubungan antara piang satu dengan piang yang lain. Jadi kalau ada gempa besar, ini tidak akan, karena ini bareng terus. Tuyangnya mesti bareng, ambur-ambur semuanya tidak terpas satu gitu. Masjid Gede Kraton punya ciri unik. Ada gapura depan berbentuk semar tinandu. Halaman depan ada sepasang bangunan pagongan untuk gamelan serata. Mustaka diasi bunga, daun kluwi dan penggodo. Di halaman terdapat tanaman pohon sawo kecil. Ada aspek simbolik juga. Seperti atap yang bertumpang tiga dimaknai sebagai simbol iman, islam dan ihsan. Atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan sejarahnya, Masjid Gede Kraton mengalami beberapa peristiwa besar. Di antaranya gempa bumi besar pada 1867 Masehi. Gempa itu merusulakan sebagian bangunan. Perbaikan dilakukan setahun setelah itu. Sasarannya yaitu bangunan serambi dan regol semar tinandu. Salah satu contoh perubahan yaitu sekali masjid sudah tidak ada kolam seperti di kondisi awal. Seluruh komplek masjid Gede Kraton dikelilingi pagar tinggi dan di sebelah utaranya terdapat dalam pengulon. Dalam ini merupakan tempat tinggal kantor api dalam pengulon. Kawasan di sekitar masjid itu merupakan permukiman para santri ataupun ulama. Permukiman itu dikenal dengan nama kauman dan sebuah mata. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!